Kembali lagi bersama saya di sesi ketiga untuk video belajar dan praktik data sains untuk pemula. Nah, di video kita yang ketiga kali ini, kita mau mengaplikasikan random forest regression pada pemodelan data real untuk kasus TV rating. Sebelumnya, apa sih TV rating itu dan apa saja variable yang akan terlibat dalam pemodelan kita? Kita simak di video berikut ini ya. Halo, masih di video kita, belajar dan praktik data sains untuk pemula. Di sesi yang ketiga kali ini, kita sudah paham ya mengenai random forest regression karena sudah kita bahas di video yang kedua. Di video kali ini, kita ingin mengaplikasikan langsung random forest regression untuk pemodelan data TV rating. Nah, kita ingat-ingat kembali bahwa random forest adalah ensemble method atau ensemble model yang terdiri dari banyak decision tree. Nah, prediksi yang dibuat oleh random forest ini adalah dengan merata-ratakan prediksi dari setiap decision tree yang dibuat. Karena ini adalah metode ensemble yang terdiri dari banyak decision tree, maka random forest ini tentu saja merupakan pemodelan yang lebih powerful dibandingkan dengan menggunakan hanya satu decision tree saja. Nah, sekarang kita mulai ya aplikasikan random forest regression untuk melakukan pemodelan pada TV rating. Nah, kita kenalan dulu ya sama TV rating. Apa sih rating itu? Oke, kayaknya udah pada tahu deh bahwa rating adalah faktor utama yang bisa menentukan definisi selera audiens, mutu acara, serta menentukan keputusan dan strategi televisi. Kalau ratingnya bagus, tentu saja nanti akan banyak iklan. Kalau ratingnya bagus berarti mungkin di stasiun TV tersebut bisa memperpanjang periode dari tayangan tersebut. Nah, banyak sekali manfaat dari pengetahuan atau prediksi TV rating. Nah, rating apa sih definisinya? Rating itu merupakan nilai ya, nilai yang kontinu. Dia merupakan perbandingan pemilik televisi yang menonton stasiun tertentu dengan seluruh pemilik televisi. Nah, kita langsung aja kali ya ke formulanya supaya lebih mudah dipahami. Berikut adalah rumus untuk mendapatkan nilai rating pada sebuah program televisi. Rating program, misalkan programnya program A adalah jumlah penonton program A dibagi dengan jumlah pemilik seluruh televisi atau universe. Karena persentase ya berarti kita kalikan dengan 100%. Jadi, jumlah yang nonton program tertentu dibagi dengan seluruh pemilik televisi dikali dengan 100%. Nah, tujuannya adalah kita ingin melakukan pemodelan TV rating menggunakan random forest regression, saya singkat dengan RFR, dan softwarenya yang akan kita gunakan adalah Python. Kemudian, variable apa saja sih yang terlibat dalam melakukan pemodelan TV rating ini? Nah, tentu saja variable yang pertama adalah TV rating itu sendiri ya, teman-teman. Kemudian programnya, kemudian channelnya, kemudian genre, dan subgenre. Kebetulan, selain TV rating, program, channel, genre, dan subgenre, semuanya adalah variable kategorik. Kalau TV rating adalah variable numerik yang bernilai continue. Maka dari itu, kita gunakan random forest regression. Nah, ini adalah variable-variable yang terlibat. Kalau dalam Python, kita ingin memanggil sebuah data, kita bisa gunakan skrip data.hub, ya. Itu akan muncul 5 data di bagian yang paling atas dari data yang kita punya. Ya, kemudian di sini akan muncul ada data di kolom pertama, itu adalah data tanggal. Kemudian, kemudian ada data hari, bulan, tahun, kemudian channel, ada channel 1, 2, dan seterusnya. Ada nama program, ada data TV rankingnya, di situ bisa kita lihat ya, itu adalah nilai numerik dan continue. Ada variable, dua terakhir adalah genre dan subgenre. Jadi, di sini kita memiliki 20 program televisi, 6 channel, 5 genre, dan 9 subgenre. Kemudian, kalau kita lihat di sini, data dot shape, itu maksudnya adalah mengetahui dimensi dari data yang kita punya. Di situ ada 9.398 baris dan 8 kolom. Nah, kemudian kita tentukan lagi ya, nilai X sebagai input dan nilai Y sebagai output variable. Y-nya adalah, ya, variable respon yang ingin kita prediksi, yaitu TV rating. Dan X-nya adalah variable independent. Berarti kan kita memiliki 6 channel tadi, 20 program, 5 genre, dan 9 subgenre. Yang jumlahnya adalah sebanyak 40 variable independent. Nah, banyak juga ya, variable independennya. Bagaimana melakukan seleksi dari variable independent tersebut yang ingin kita masukkan ke dalam pemodelan? Boleh sih kita masukkan semuanya, 40 variablenya kita masukkan ke dalam pemodelan. Cuma, pada kasus ini, karena ini adalah aplikasi sederhana, random forest regression, saya ingin menggunakan variable independennya hanya program dan channel saja. Ini tergantung peneliti ya, mau diseleksi dulu atau mau menggunakan semua variable. Kalau saya sih, pilih program dan channel saja sebagai variable independen. Jadi, saya akan memiliki 26 variable independen di dalam pemodelan. Kemudian, kalau teman-teman ingin memasukkan semua variable independen, boleh saja. Tapi, kalau teman-teman yang tidak ingin memasukkan semua, teman-teman bisa memilih atau menseleksi. Seleksi di sini bisa dengan menggunakan berbagai metode ya, teman-teman. Teman-teman bisa melakukan korelasi terhadap variable respon. Apabila korelasinya tinggi, itu bisa kita masukkan ke dalam pemodelan. Kalau korelasinya rendah, ya kita bisa tidak menggunakannya ke dalam pemodelan. Karena mungkin akan mengakibatkan efek yang kurang signifikan terhadap hasil dari prediksi. Atau teman-teman juga bisa melakukan seleksi variable dengan menggunakan metode lain. Misalkan saja, apabila metode variable independennya berupa numerik, teman-teman bisa menggunakan seleksi lasso. Atau kalau misalkan mau reduksi dimensi, teman-teman bisa menggunakan principal komponen analisis. Tapi kali ini, saya tidak menggunakan seleksi variable, melainkan variablenya saya pilih. yaitu variable program dan channel. Itu dia penjelasan singkat mengenai definisi dari titik reti dan variable yang terlibat pada pemodelan kita dengan menggunakan random forest representation. Berikutnya, kita akan mulai untuk eksplorasi datanya dan split data di Python. Bagaimana caranya? Kita bertemu lagi di video selanjutnya ya. Terima kasih telah menonton!